beskos 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 selamat datang dong nama aku nama namaku Rido iya ya gitu udah nah aku di aku di kita kami mahasiswa disini kami ingin membicarakan problematika menjadi anak kuliahan walaupun saya mabah dan ini sudah satu tahun menjadi anak kuliahan anak kuliahan jangan kuliah di rumah jadi saya ingin semacam podcast mau wawancari teman saya gimana? serang-serang nih aku di wawancaranya tapi wawancaranya tuh nggak pernah lolos jadi lebih dari kecil jadi aku mau menanya apa yang gak kamu sukai dari menjadi anak kuliahan? karena pengalaman nih semasa satu itu ada beberapa matkul yang sejarahnya dari satu matkul ke matkul lain itu wah jauh banget kan jadi misalnya nih matkul sejarah itu jam 7 nah terus matkul bahasa Indonesia misalnya itu jam 10 itu kan jauh banget dan semester satu itu aku teman aja masih belum punya jadi sekarang dulu tuh jingung nggak mau kemana dulu ya kalau mau pulang jauh jadi aku tuh jauh jauh kalasan kurwal maltanya ada di mana itu tuh tidak bisa menggunakan cara suci kayak su gokong maka dari mana pulangnya tetep ada jauh 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 selain dari jam perkuliahan yang jauhnya biasanya suka lama gitu apa aja yang kamu gak suka dari menjadi anak kuliahan di satu tahun pertama maku kuliah tapi yang ini ya enak-enak aja sih enak-enak aja enak-enak aja enak-enak masih enak-enak masih enak-enak masih enak-enak masih awal-awal masih awal-awal masih alap alap kekas ya masih pertama ya gampang-gampang hmm enggak tau nanti kalau nombor nombor jatuh ngerata jatuh jurusan apa sih aku turusan sakit nombor lainnya Kenapa kamu memilih sastra ini? Bukanya ada yang lain ya Untuk apa ya Jidupan-jidupan terkenal Untuk ilmu komunikasi Arsitektur Pertambangan Kenapa harus sastra ini? Kenapa? Aku rasanya ada ilmu komunikasi sama Tapi Kalau yang baru terkenal ya ada sih Manajemen Jadi Karena ada terima Tapi Ada dua alasannya Pakai Indonesia Karena saya dulu kan Saya bekerja Saya suka Indonesia Ya mungkin kedepannya juga dipakai Kerjaan apa sih yang kamu Apa? Mau besok nih Rencana nih Kalau kamu Kamu mesti jangan bayangkan Bayangkan kemana kamu Depannya rencana lah Tidak Kamu tuh Mau Kerja apa nih Dari kamu ngambil Kuliah di sastra Inggris Kemungkinan kamu bakal Ngambil pekerjaan apa? Bisa aja sih ya Kebanyakan kalau sastra Inggris Aku masih penerjemah Tercair Jadi kalau Aku yang paling besok Karena aku ada nih kan Bisnis kewarna gitu Travel gitu Seperti abisnya kan bisa terpakai Bahasa Inggrisnya Gitu lah Oh Jadi Apa namanya Mengembangkan business travel ke luar lelaki Menggunakan rata Inggris Bagus juga Nah Di pekerjaan ini sudah Mendapatkan 4 tahun Mungkin ada yang disukai Oh jelas selama setahun kamu berkuliah sekarang ada ya, nggak mungkin nggak ada telinga saya, mahal tahun ini dirimu, gitu sih kalau aku sih, kayak gaya-gaya itu ya apa ya kebanyakan begini ya, nggak tahu sih tapi kalau aku sih sama saya, ya sekali yang tersebut kata jangan jangan luar luar kenapa gue gaya-gaya gitu ada yang di dalam aja yang biasa yang agak di sini ada yang dikerja malus oh iya, lagi-lagi kalau saya kuliah itu ya, susah kenapa? nggak tahu, pengalaman aja di posting udah beberapa kali aku di posting kasihan sekali ya nah, di perguliahannya musti ada tipe-tipe dosen yang nyebelin oh ada, seles tahu ini pernah dapat pengalaman apa namanya, menghadapi dosen yang nyebelin apa nggak? ada sih, ada yang nyebelin, ada yang bosen ini nyebelin nah sesatu aku sejarah, jam 7 sejarah lalu bangun udah di dongengin malek jauh, gimana jauh dosennya udah tua gimana nggak tidur? kalau udah, aku selalu mengambil kursi paling belakang nah, kita pura-pura gini aja kalau pernah anggilin aja padahal di dir kayak arizo, kayak kalau ngebar kayak arizo kayak gini dikira nggak dikira apa? ada adi-adi iya, kalau jemput jensinya gitu pintar-pintar lah mencari kesempatan dengan kesempatan karena itu sangat-sangat diperlukan jadi soft skills-soft skills ketika pintur di kelas pas SMA, SMP gitu itu sangat diperlukan untuk dosen-dosen yang iya, untuk dosen-dosen yang menyebabkan tapi ya gimana dosen-dosen jadi kan terus ada lagi dong jadi, kemarin sih belum lama awal semester 3 itu dosen tinggin ya dia tuh itu apa tuh ujung itu ya oh iya pertama pulang tuh di grup nanyain ini pada apa mau pada pakai kermit belum apa gak sih semuanya pada voting tuh udah pada voting kan semuanya iya anjir nggak ada kemana beberapa hari gitu ya, karena ada sih semunggu gitu terus nol tuh tiba-tiba ngirim tugas ke cari bus tiga anjir gak beneranya dia-dia sama oke udah di ghosting sama cewek di ghosting sama dosen atau itu aja gak ghosting nah di kampus nih kan kalo di SMA kan ya ada gak ya geng-geng circle gitu yang suka ngumpul bareng-bareng nah gimana sih apa namanya kalo geng-geng circle gitu di kampus tuh gimana nih biasanya biasanya ya bareng ya ini aku temunya cuman berapa sih ada yang satu daerah nanti dia jadi lomba jadi satu gitu terus ada juga sih yang berbagai daerah lain gitu jadi satu karena kan jadi luar kan masa gak punya temen gitu kan kasihan yang kadang cirkel-cirkel gitu kadang kasian misalnya ada tugas wampau gitu ya misalnya gak dapet gimana itu berarti circle-circle itu juga apa namanya buat pas ada tugas juga udah jelas itu jelas juga ada ada biasanya yang ada kan orang-orang yang dia gak tau tugas wampau itu siapa ya itu siapa ya kalau kasihan gitu ya kayak aku mungkin gak terkasih hahaha tapi gue ingat apa namanya punya cirkel sendiri ya karena cowok ya cuman berapa di kelas oke 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 saya tidak bisa ketemu teman tidak ada penuh aksak ini emang yang mau apa pun takutnya saya akan otakannya akan penjelasan juga itu tidak bisa loh jadi langsungin langsungin jadi lebih masalahnya apa? dari apa-apa dari HP iya kan? tapi kan lebih fokus kalau kamu di kelas kan kamu gojek sama teman usah mas gitu? iya kan? gojeknya gak nopo iya iya maksudnya kamu masih jelasin apa namanya? gojeknya ya kamu nopo bener ini meneng hahaha nah hal yang enak nih apa namanya? hal yang enak kalau dari dulu apa? bagaimana? kalau aku? nah kalau misalnya itu pas apa namanya? ada mata kuliah nih disuruh misalnya apa jadu gitu ya biasanya kan ada tuh yang udah di on-in dari kameranya gak disuruh gitu loh enak aja jadi bisa nambil lucuran sampai ngapa-ngapain sambil makan itu lah absen top lagi gak pernah absen juga pernah aben top kalau apa namanya? pulih aja jam 7 aja gak tinggal tidur hahaha iya sih itu enaknya aku sih ya juga jadi ya gak kuliah jam 7 doang sih karena jadu aku kuliah jam 7 cuma kali tapi biasanya aku masuk ini abis itu absen abis absen nah enggak ini juga ini juga ini juga ini juga ini juga presentasi itu otomatis kan share screen gitu bahwa dosennya kan ngeliat di layar kan dia share bukan di google net atau gini itu baru aku keluar hahaha tapi di dosen-dosen tersentuh sih biasanya kalau lagi emang males banget ah ini kalau masuk aspen abis itu keluar nah kalau itu pakai jumlah cuman beberapa kali itu aja apa masuk 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 ke ke dosen mirim materi gitu ya nggak tahu kasi atau ETS apa gimana lah tugas-tugasmu nih di masa darim-darimnya gini nih gimana banyak 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 dari bagian lebih banyak lebih lebih rumit ya kalau rumit yah kaya Smashnya dangnya yah Udah lebih rumit aja Untung masih awalnya Oh iya lah beda loh Tapi aku aneh tuh ya gak tau sih Cuma ngerasa aja kalo Kan ada sih temenku yang masasanya juga Nanti beda universitas gitu kan Dia tuh aku tanya tuh Dia ngasih tau loh Kamu udah dari saya belum Aku mikir loh Oh iya tau? Temenku udah bikin mata lah aku Aku gak bikin mata anjir Kenapa gak ada temanmu? Ya ada cuman beberapa kali Kan kalo Dia seneng kan dari Perminggu itu bikin esai Aku anjir Aku mana pernah bikin esai Iya iya sih beda universitas Beda nganu juga Walaupun mau sama-sama online juga kan Oke tuh sekian dari Apa Sekian dari video Pertama ini Untuk youtube saya Bersama Sultan Sultan Sultanya Kadirojo Oke Dedah Dolor Tengah Tengah Tengah